Skill orang Indonesia tertinggi ketiga di dunia Skill merupakan tingkat keahlian khusus dalam bidang tertentu yang dimiliki oleh seseorang Atau sekelompok orang, atau komunitas, ataupun masyarakat luas Dan ternyata, orang Indonesia memiliki skill tertinggi nomor tiga di dunia lho Menteri Komunikasi dan Informatika, Jonny G. Plate, menyampaikan kabar baik mengenai prestasi Indonesia di bidang skill digital Menurut Menteri Jonny, prestasi Coursera sebagai platform edukasi digital terbesar dalam Global Skill Report 2022 Menempatkan Indonesia di urutan ketiga terbaik di dunia Menurut laporan Coursera tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ketiga Global Skill Report 2022 Dari 102 negara pengguna Coursera Peringkat ke satu diduduki oleh negara Swiss di Eropa Dan peringkat kedua diduduki oleh negara Denmark Ini berita baik bagi talenta digital terkait dengan Global Skill Report tahun 2022 Yang dipublikasikan oleh Coursera Begitu yang dijelaskan dalam Konferensi Pers Indonesia Di Media Center Kementerian Kominfo Jakarta Pusat Tanggal 27 Juni 2022 Menkominfo menyatakan Coursera merupakan sebuah platform edukasi digital Atau Massive Open Online Course MOOC terbesar di dunia Memiliki jumlah pengguna lebih dari 100 juta di seluruh dunia Dan bekerjasama dengan lebih dari 3.000 universiti dan 250 mitra industri di seluruh dunia di enam benua Coursera menyediakan layanan pembelajaran daring dalam jaringan yang mencakup 3 topik utama Antara lain bisnis, bidang teknologi digital, dan bidang data science Dalam laporan tahunan, Coursera mengukur keterampilan para peserta didik berdasarkan pencapaian di masing-masing negara Dan menghasilkan peringkat global Secara spesifik, Indonesia mendepati peringkat teratas untuk bidang keterampilan teknologi dan data science Peringkat Indonesia naik tajam 39 level lebih tinggi dari periode sebelumnya Begitu yang diujarkan oleh Menteri Johnny Itu artinya di tahun lalu, Indonesia masih berada di peringkat 42 dunia Dan pada tahun 2022 ini, peringkat Indonesia terbang tinggi langsung di posisi ketiga dunia Sungguh laksana burung Garuda yang terbang tinggi di angkasa Atas pencapaian dan prestasi tersebut, Menkominfo menegaskan kembali komitmen Kementerian Kominfo Dalam mendorong pengembangan SDM bidang digital nasional Atau talenta digital nasional di level kecakapan digital tingkat dasar, tingkat menengah hingga tingkat lanjut Sebagaimana yang saat ini sedang dan akan terus dilakukan? Lebih lanjut, dapat saya sampaikan bahwa Kementerian Kominfo Akan terus mendorong lahirnya lebih banyak lagi talenta digital nasional yang mahir di bidang data science Melalui inisiatif 50.000 data science training Begitu yang diungkapkan oleh Menteri John G. Plate Menurut Menteri Johnny, inisiatif tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pelatihan data science kepada 50.000 peserta setiap tahunnya Pelatihan multidisiplin teknis yang meliputi kemampuan statistik, data analisis, dan machine learning di berbagai tingkatan keahlian Guna menyukseskan program 50.000 data science training dan melahirkan lebih banyak talenta digital nasional Pelatihan yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai perusahaan teknologi global dan nasional Seluruh upaya ini merupakan langkah komprehensif dalam mendorong pengembangan talenta digital nasional Demi mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital yang maju dan berdaya saing global Dalam konferensi pers, Menkom Info didampingi oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerepan Dan staf khusus Menteri Kominfo Bidang Kebijakan Digital dan Pengembangan Superdaya Manusia Deddy Permadi Dari informasi tersebut terlihat bahwa dunia digital Indonesia tengah bergerak menjadi pemimpin di kancah dunia Kemampuan SDM yang diakui dunia dan ketersediaan infrastruktur yang memadai Akan membuat visi Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama dunia bisa segera tercapai dalam waktu dekat ini Apakah Anda setuju? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!